Umat Islam wajib hukumnya menunaikan zakat fitra menjelang akhir bulan Ramadhan. Belum lagi zakat merupakan salah satu rukun Islam yang mesti ditunaikan. Diketahui ada hikmah zakat fitra bagi muzaki atau pemberi dan mutah hikmah bagi penderima. Setiap muslim yang berkemampuan harus membayarnya sebelum sholat id atau raya idul fitri. Pembayaran zakat fitra dihitung melalui jumlah makanan pokok sehari-hari, merupa bentuk makanan ataupun uang tunai. Di antara hikmah zakat fitra yaitu pertama membersihkan jiwa, kedua membantu umat muslim berhubungan satu sama lain, menguatkan silatur rahmi dan kepedulian, serta dapat memperkuat hubungan antar umat muslim. Zakat fitra itu kan kita laksanakan pada umumnya di penghujung bulan Ramadhan. Artinya kita sudah dilatih untuk melaksanakan ibadah puasa yang merupakan tazkiyatun napsi, itu, pensucian jiwa kita. Rasulullah mengatakan bahwa kita baru saja melaksanakan perang yang sangat kecil, itu perang kan menurut umat Islam ketika itu perang itu sudah besar, tapi Nabi mengatakan itu perang kecil, kita akan menghadapi perang yang lebih besar apa? Perang hawa napsu. Nah, jadi selama bulan suci Ramadhan kita melakukan perang terhadap hawa napsu, kita melawan diri kita sendiri, itu yang menjadi besar. Lalu, itu kita sucikan jiwa kita melalui zakat fitra. Selain itu, ketika seorang mengeluarkan zakat secara tidak langsung telah menundaikan faedah zakat, bertambahnya keberkahan dalam hidupnya, dan zakat berupakan bentuk rasa syukur kepada Allah SWT, sebab zakat yang dititipkan adalah andukrah harta yang diberikan kepada seseorang.